Hai semuanya, selamat datang kembali lagi di channel aku, Sadira Dwi Padila Nah teman-teman, hari ini, saat ini tuh sedang marak banget yang namanya virus corona Karena virus corona itu ternyata gak hanya menyebar di luar Indonesia aja Bahkan sekarang udah masuk ke Indonesia Dan bahkan menurut data juga sudah ada beberapa orang yang teridentifikasi terjangkit virus corona Nah untuk itu, kita harus selalu menjaga kesehatan kita teman-teman Menjaga imunitas tubuh kita supaya terhindar dari virus-virus apapun itu Nah gimana sih caranya kita menjaga kesehatan tubuh dan imunitas kita? Nah kita bisa mengkonsumsi makanan yang sehat, mengkonsumsi buah-buahan, mengkonsumsi sayur-sayuran Dan juga mengkonsumsi minuman herbal Nah kalau teman-teman bingung harus makan atau minum apa Aku bakal nge-share ke kalian tentang salah satu resep minuman yang ini tuh cocok banget Diminum di tengah-tengah isu virus corona yang saat ini merajalela Dan yang pastinya selain ini cocok banget untuk imunitas tubuh kita supaya terhindar dari virus corona Ini juga bisa digunakan sebagai resep diet kalian teman-teman Kenapa? Karena bahan-bahan dari minuman ini sangat alami Dan tanpa mengandung pemanis ataupun primer tambahan yang sangat berbahaya untuk teman-teman yang sedang diet Nah sebelum aku lanjut ke resepnya, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian yang membutuhkan informasi ini So langsung kita mulai Nah jadi minuman yang akan kita buat adalah green smoothies Nah green smoothies ini adalah minuman jus yang tertiri dari campuran bayam, nanas, dan juga madu yang cocok banget untuk imunitas dan juga kekebalan tubuh kita teman-teman Karena kandungan bayam mengandung klorofin yang cocok untuk mencegah kanker Selain itu kandungan vitamin K pada bayam juga baik untuk kesihatan tulang Sementara nanas mengandung anti-inflamasi, enzim, mineral, dan juga vitamin yang sangat cocok untuk imunitas tubuh Nah kalau teman-teman udah tau manfaat dari jus ini, langsung kita buat yuk green smoothiesnya Bahan-bahannya adalah 200 ml air, 1 ikat bayam yang dibuang tangkainya, 400 gram nanas, dan juga madu secukupnya Cara membuatnya gampang banget Pertama-tama kita masukkan 1 ikat bayam ke dalam blender Nah ini opsional teman-teman, kalian bisa memasukkan separoh atau seluruh bayamnya Nah setelah itu kita masukkan 400 gram nanas Ini nanas yang aku pakai nanas madu, tapi kalian bisa pakai nanas apa aja, kesukaan kalian Nah setelah semuanya masuk, kita masukkan air sekitar 200 ml ke dalam blender Nah setelah itu, kita blender semuanya hingga halus Gampang banget kan? Nah setelah jadi, kita masukkan hasil jusnya ke dalam gelas Kalian bisa tambahkan topping buah nanas di ujung gelasnya, jadi lebih cantik kan? Nah ini dia hasilnya, green smoothies untuk mencegah virus corona Gampang banget ya teman-teman bikinnya Rasanya juga gak kalah enak loh Selain sehat, tapi juga tetap enak Yuk kita coba Nah teman-teman, itu tadi resep green smoothies yang bisa membantu teman-teman semua terhindar dari virus corona Nah pasti teman-teman penasaran dong sebenernya apa sih kandungan yang terdapat dalam bayam, nanas, dan juga madu Kenapa dia bisa membantu kita menangkal virus corona, dan kenapa dia cocok untuk diet Nah teman-teman, jadi kandungan dalam bayam itu dia berfungsi sebagai imunitas Nah kenapa dia berfungsi sebagai imunitas? Karena bayam itu mengandung vitamin A, C, asam folat, serta magnesium yang sangat baik untuk imunitas tubuh Yang kedua, bayam juga berfungsi untuk mencegah penyakit kanker Karena di dalam bayam ini terdapat kandungan lutein, karotenoid, dan juga zeaxantin yang berfungsi untuk menangkal radikal bebas Sehingga meminimaliskan terjadinya penyakit kanker Nah selanjutnya adalah bayam ini mengandung serat yang tinggi Nah kandungan serat tinggi pada bayam ini berfungsi untuk menangkal nafsu makan pada pelaku diet Jadi bayam ini cocok banget untuk diet Selain itu bayam juga rendah kalori Satu ikat bayam hanya mengandung 78 kalori Sehingga bayam ini cocok banget dikonsumsi untuk teman-teman yang sedang menjalankan diet Selanjutnya adalah kandungan karbohidrat dalam bayam Nah kandungan karbohidrat dalam bayam ini ternyata sangat mencukupi kebutuhan karbohidrat sehari-hari kita loh teman-teman Bayangin aja satu mangkok bayam itu sama aja dengan satu porsi nasi Bayam juga kaya akan kandungan air Nah kandungan air yang terdapat dalam bayam dapat membantu kita menjaga rata dehidrasi di dalam tubuh Sehingga bayam dapat membuat kita lebih berenergi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari Nah selanjutnya adalah manfaat nanas Nanas ini ternyata banyak manfaatnya loh teman-teman Nanas mengandung asam fenolik dan juga flavonoid yang berfungsi untuk mencegah beberapa penyakit Seperti kanker, diabetes, dan juga penyakit jantung Selanjutnya adalah melancarkan pencernaan Nah di dalam kandungan buah nanas ini terdapat bromelain yang berfungsi untuk melancarkan pencernaan Hal inilah yang membuat berat-berat kita menjadi turun lebih cepat Selanjutnya manfaat nanas adalah mencegah kanker Nah ternyata kandungan enzim bromelain yang terdapat dalam nanas ini berfungsi untuk mencegah kanker juga loh teman-teman Selanjutnya manfaat nanas adalah dapat meningkatkan kekebalan tubuh Nah di dalam nanas terdapat vitamin, enzim, dan mineral yang dapat meningkatkan kekebalan tubuh dan juga imunitas di dalam tubuh kita Manfaat selanjutnya adalah menjaga tekanan darah Nah di dalam nanas terdapat kandungan kalium yang dapat digunakan untuk menjaga tekanan darah Selanjutnya adalah mempercepat pemulihan Nah dengan mengkonsumsi nanas kita dapat lebih cepat pulih setelah melakukan berbagai aktivitas seperti operasi ataupun berolahraga Nah ternyata kandungan bromelain di dalam nanas ini juga berfungsi untuk mengurangi dahak dan lendir yang terdapat di saluran udara dan juga saluran sinus Nah selanjutnya adalah manfaat madu Nah madu ini ternyata manfaatnya banyak banget loh teman-teman Selain buat mencegah penyakit corona, dia juga bisa untuk membantu program diet kita Yang pertama manfaatnya adalah menghilangkan batuk Nah ternyata kandungannya terdapat dalam madu dapat membantu kita menyembuhkan penyakit batuk dan juga tenggorokan yang sakit Selain itu madu juga berfungsi untuk kekebalan tubuh Makanya bagus banget kalau kita mengkonsumsi madu setiap hari Selain itu madu juga berfungsi untuk membunuh bakteri Nah jika bakteri yang ada dalam tubuh kita mati oleh madu maka kita akan terhindar dari penyakit Nah selanjutnya fungsi madu adalah sumber energi untuk kita beraktivitas Nah di dalam madu terdapat gula alami yang merupakan sumber karbohidrat untuk memberikan energi Sehingga kita dapat menjalankan aktivitas dan lebih bersemangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari Selain menghilangkan penyakit batuk, madu juga dapat berfungsi menghilangkan penyakit baklo teman-teman Karena kandungan di dalam madu yang berfungsi untuk mempercepat proses pemilihan kita Nah selain itu madu juga baik untuk pencernaan Madu mengandung probiotik alami yang dapat meningkatkan jumlah bakteri baik di dalam saluran pencernaan Hal inilah yang membuat madu cocok dikonsumsi sebagai menu diet kita Nah sekian video dari aku teman-teman Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang menyaksikan ya Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton Oh iya jika ada pertanyaan atau request aku bikin video apalagi selanjutnya Kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah Jangan lupa juga untuk selalu tekan tombol subscribe Untuk teman-teman yang belum subscribe Serta jangan lupa juga untuk tekan tombol lonceng di sebelah tombol subscribe Supaya kalian jadi orang pertama yang tahu kalau aku bikin video baru Terima kasih sudah menonton Sampai ketemu di video aku selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax